assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membuat program CRUD di php sebelum itu kalian download bootstrip terlebih dahulu di situs resminya ya download kali ini versi 4.5 kalau udah versi 5 udah agak beda lagi sebenernya kalian download dulu nah habis itu kita pergi ke htdoc membuat folder dulu kita kasih namanya data underscore siswa nah itu file yang ntar diekstrak disitu ya data underscore siswanya selamat menikmati kalian rename terlebih dahulu namanya aset untuk menyimpan CSS JS atau javascript dan gambar tapi dikasih saya nggak pakai gambar ya kita buat folder dulu namanya app tapi ntar di rename lagi kok namanya php aslinya buat nyimpan file php disitu ya selamat menikmati selamat menikmati kita buat ntar update hmm kita buat kita akan generate data ya meskipun generator data dump buat nge-generate data table kalian pergi ke DB generator setelah itu kasih nama table-nya data underscore siswa terus ID punya integer udah primary key buat kolom lagi namanya nama link-nya 100 tap lagi tuh buat nambahin alamat panjangnya 100 tap lagi kelas tipu nge-farchar link-nya 50 tap lagi jenis kelamin jenis anisfer kelamin tipu nge-farchar link-nya 50 pencet tap lagi jurusan tipu nge-farchar link-nya 50 setelah itu kalian save dulu ya save data generate data nama table-nya pilih nama table tunggu nah kali ini kita akan men-generate generate nama alamat cari yang agak lengkap address cari yang agak lengkap nah itu untuk nah itu di kelas agak sama ada salah teknik untuk sel teknis barisnya bukan itu harusnya ini termasuk jurusan tapi saya salah selamat menikmati kita generate jenis kelamin yang kayak tadi buat random laki-laki sama perempuan koma parah no hand kelas 10, 11, dan 12 kayak romawi jenis kelamin nah jurusan tuh yang tadi ya ada multimedia multimedia teknik komputer dan jaringan atau disebut atau disebut tkj biasanya jaringan mereka ya sehap perangkat lunak dan satu lagi broadcasting yang baru nah kalian pilih negaranya tuh kalau gak dipilih juga saya milih negara jepang seolah-olah datanya tuh di generate nama orang jepang nah kalian tentuin tuh mau berapa ada berapa kalian disini 500 ya nah kalian ekspor data undiscor siswa kalian nyalain examnya dulu ya buat database-nya mysql localhost phpmyadmin saya pake phpmyadmin buat database baru ya smkmediainformatika kalian import terlebih dahulu yang tadi yang sudah didownload tadi tuh database udah di generate kolomnya kalian buka text editor kesayangan kalian kali ini saya menggunakan visual studio kalian bisa download extension ntar lebih dahulu yang bernama biotv biar tampilannya keren yang ada garis-garis ntar cantik deh pokoknya dan extension ini selanjutnya php betul intellisense intellisense intel telepens kalian download dulu download terlebih dahulu kalian setting dulu ya untuk yang tadi ya php salah-salah mohon oh kali ini kita gunakan snippet kita setting dulu itu ya on save-nya dinyalain tapi pas di save jadi jadi rap nah php fisiknya dinonaktifkan ya yang dibawa bawaan visual studio code kurang enak kita buka buat buka folder terlebih dahulu yang tadi data underscore kita buka dulu nah kita buat file dulu di dalam file php namanya index.php di dalam nanti nah bukan segitu ya dikit nah tuh segitu aja tuh yang kalian ketik saya komentarin terlebih dahulu ctrl slash buat komentar nah ya tuh kalian ketik tuh ya biar mau digerian lebih cepet aja kalau udah siap kita ngoding baru tadi toolsnya udah langsung oh kita pergi ke booster terlebih dahulu starter template namanya itu start template kalian copy kalian paste disitu nah tuh kita arahin manual ya di file asset tersebut titik titik slash asset bootstrap dot min dot js eh dot css oh iya masih folder css biar ringan aja pakai min nya min .js untuk popper nih popper .js tuh udah disiapin di bootstrap saya lagi nyari dulu nah tuh namanya bootstrap dot bundle dot jess tapi saya makinya bootstrap bundle dot min dot jess kalian arahin manual lagi wrap oh itu jquare tuh saya download jquare terlebih dahulu framework jquare nah kalian save dulu tuh ctrl s file.js jQuery.min.js kita arahin manual lagi ya seperti biasa jQuery.min.js yang tadi itu bundle kalian arahin manual lagi ya jQuery. selamat menikmati kalian arahin lagi manual jQuery.min.js nah kita periksa dulu ya index.php data underscore siswa dulu slash index.php nah kita inspect dulu apakah ada yang error nah gak ada yang error kan berarti udah terhubung dengan benar kalian hapus dulu data siswa nah kita buka buat file lagi namanya models.php buat nyimpen apa yang namanya logic gitu lah function function gitu nah kita bikin variable adalah database buat koneksi ke database saya agak bingung disitu agak-agak lupa localhost usernamenya root passwordnya kosong kalau di php myadmin dan nama database smk media informatik kita buat function terlebih dahulu temui function query untuk query select mencari yang menampilkan dan mencari function query yang parameter query global global dollar database itu biar data bisa kepanggil itu yang diatasi biar kita bisa maki dollar database kalau gak maki global dollar database jadinya yang tergabis mysql underscore query parameternya dollar database sama querynya dollar query oke kita pakai pengulangan kita bikin dollar row sama dengan masjil underscore fetch underscore asus associative parameternya itu yang query tadi masjil saya bikin variable dulu dollar dolar hasil sama dengan mysql underscore query dollar hasil oh iya kita bikin file variable nama dollar rows yang tipenya array nah seperti ada kesalahan disitu ya bukan dollar row sebenarnya tapi kurang kurung sequin tadi return dollar row nah kita bikin function lagi namanya filter ini untuk memfilter yang form pada inputan ya parameternya dollar data namanya bebas sebenarnya buat mencegah dollar global dollar database kita return mysql escape underscore string ini untuk menghindari SQL injection kurang kurang sepertinya sih kayak gitu ya tapi saya kurang tau HTML karakter special chart untuk memfilter ya agar pada form inputan agar tidak eksekusi yang masukin HTML ya dollar database koma jadi tuh kalau misalnya dia ingin inputin tag HTML jadi gak akan keeksekusi serangannya disebut XSS crosshairs crosshairs scripting kita require ya require underscore ones itu yang file model nya tuh ya kita vardam nya langsung vardam query tersebut selek bintang from mencari semuanya dari nama table nama table data underscore siswa kita lihat tapi masih ada kesalahan MALC WADUH 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 BUNUH WADUH 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 dollaro sama dengan dollaro nah tapi itu masih satu ya masih ada kesalahan juga ya kok satu doang harusnya pake kurung siku tadi dono ya pake kurung siku no datanya tampil semuanya memang sudah kita looping kita simpan di variable dollar data dollar data underscore siswa yang tadi ya query tadi select from nama tabelnya nama tabelnya data underscore siswa kita cari table di bootstrapnya nanti kita copy paste aja ya copy paste nah tuh ada warna-warna itu tuh yang tadi tuh extension nama-nama 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 eh nggak jadi nggak jadi pake kelasnya ntar kita pake detail aja di tem biar nggak collapse-nya kalian hapus tuh kalian hapus dulu ya nah kita looping nih ya buka tag php tap langsung tap nah itu carrier extension yang tadi tuh nah for each kita looping dulu dollar data underscore siswa s s dollar siswa titik 2 got tag php lagi and for each ticom kita linkasi liter lebih dahulu nah kita ubah dulu ya nama-nama php langsung tap tuh ya gagal ya yang tadi sini pet tadi toolsnya dollar siswa kurung siku nama kita copy paste aja nih untuk alamatnya alamat ini hapus aja udah dan kita lihat hasilnya wah mantap mantap itu nomornya belum ya nomornya kita plus-plusin aja bikin variable baru kasihin nama aja dollar i misalnya dollar i sama dengan satu nanti kita plus-plus apa yang bawah tuh dollar i dollar i plus-plus jadi setiap pengulangan tuh ditambahin terus kalau ini kita bikin tambah data tuh kita bikin tambah namanya aksi aksi weh kita bikin lagi sebenarnya nah kesalahan teknis nih saya number data nya bukan disitu ya harusnya di atas table ini ya ada kesalahan sedikit sedikit itu makanya beratan ya bukan tekn oh kita pakai modal modal punyinya namanya modal jadi pas mau tambah data tuh kayak ada pop up gitu nah ya tuh kayak gitu tuh saya lagi nyari yang cocok yang mana ya yang ini aja yang cocok nih kita copy kalian paste paste paling bawah tuh ya tuh modal nanti kita pindahin di headlock tag button nya tuh harusnya taruhnya di atas tuh ya tag button nya ctrl s nah pas di ctrl s itu jadi rapih yang tadi yang settingan tadi settingan tadi tuh nah kalian apa saja tuh tambah data siswa harusnya pakai badge bukan tombol bukan button salah kelas badge badge primary badges badges biar agak kecil aja sih itu tuh jadi aneh tuh ya tambahnya harusnya di atas bukan disitu tersebut nah tuh modal nya tuh modal box nya tadi tuh nah kalian bungkus dulu ya di tag form karena ini formnya kalian pindahin tuh tutupnya tuh ctrl s jadi rapih sendiri jadi otomatis enak kita ubah judulnya tambah data siswa nah yaitu situ kita bikin inputan kalian cari input group yang namanya input group salah 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 asya form group bukan input grup ya form group Nah itu wadah tuh ntar kalian copy ntar kita ubah-ubah dikit aja Nah itu kok putus gitu tuh nama buat nama ini Nah tuh teks malah kalian hapus tuh tuh harusnya sih buat validasi jadi kalau misalnya ada yang error kita pun situ Nah tuh untuk for itu kita sama idea kita sama ini nah harusnya di tag inputnya itu kalau masih required required di sini ke agak sama kayaknya nih saya agak lupa lupa banget lupa jangan lupa name ini buat ngubungin ke php-nya nah udah deh ya saya percepat ya videonya saya percepat ya biar hai 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 selamat menikmati 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 kondisi selamat menikmati selamat menikmati itu selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Cuman saya lepasannya aja Nah ini baru nih fungsi tambah Tadi tuh Bukan di dolar Buru-buru Buru-buru Saya mencoba tambah data lagi Asal menyenangkan Waduh, gak ada pesan ini Seperti itu udah berhasil ditambah Harus di refresh Pasti bisa nambah itu aslinya Nah, lebih besar dari Bukan lebih kecil dari Ngasel Itu oke Ngaselnya harusnya ada dua itu datanya Tadi yang sebelumnya Ngasel Sekarang pakai else-nya itu yang gagal ditambah Kita copy aja Kita paste Datah siswa gagal ditambah Nah, saya ingat tes doang Return salah Tapi itu sebenarnya ke-insert aja Datanya memang berhasil Cuman pesannya aja Biar logicnya masuk doang sih Sebenarnya tujuan Nah, kita bikin Tombol hapus dulu Tombol hapus Hapus data Kita hapus data Kita cuman kirim data Dollar underscore gate Kita tangkap Namanya Hapus Sama dengan itu ID Yang pakai ID Tadi Index Hapus 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 Datang Hapus Hapus Sama dengan kita buka tag PHPP Asum tag Nah Dollar siswa ID Terkonsep Ubah data Sama Kayak gitu juga Pakai kelasnya Badges Badge Badge Danger Biar warnanya merah Itu punya booster Sebenarnya Nah Jadi Biar cepat Nah Saya itu baru Ngertu ya Tombol tambahnya Harusnya tarik di atas Di atas table Control S Langsung Bener sendiri Wah Masih kekecilan Lupanya Harusnya pakai Button Button Bukan Badge Lagi Pakai Class Button Maksudnya Nice Bukan button Itu BTN Lupa Lupa Nama Kelasnya BTN BTN Primary Margin topnya Minus 4 Dash 4 Kelasnya Bootstrap Nah Saya baru Bukan button BTN Data Data Siswa Biar lebar Setujuan Setujuan Data toggle Data target Jangan diapus Penting Itu Modal Yang paling bawah Itu Biar muncul Popup Biar muncul popupnya Waduh Waduh Niatnya sih Mau pakai padding Dikit sih Biar agak lebar Gitu Ujung Ntar dihapus Juga Biar Nggak Sesek Margin Margin Top Waduh Kebencen Kebencen Tereksplor Suka Gitu Lagi Nyesuai Terbasal Selamat Ngasih Valuenya Indeks IPHP Tadi Malah tulisnya Hapus Baru Baru Bikin Function Hapus Function Hapus Parameternya Dollar Dollar ID Dollar Kita Panggil Lagi Database Global Database Dollar Karena Function Mengandung Function Scope Di PHP Di PHP Kita panggil Dollar Query Delete From Nama Tabelnya Apa Kasih Where Jangan lupa Kalau nggak dikasih Where Ntar Kehapus Semuanya Bahaya Bahaya Harus Difilter Dulu Dollar Data Dollar Underscore Bukan Dollar Underscore Get ID Dollar Data Kita jalan Query Kita jalan querynya Masih Yang di score query Parameter Database Dollar Database Dan Dan keduanya itu Querynya Yang query Biar API Taruh Si Pecah Pecah Kita return Kita Meski ada Score Affected Dan score Row Nah Nama Connect Database Itu Nah Disitu Saya Agak Bingung Mau Pake Button Apa Sebenernya Makanya Href Buat Ngirim Data Bukan Button Agak Bingung Disitu Nah Nah Pake OnClick Itu Semuanya Kita Return Aja Confirm Confirmasi Apakah Data Siswa Ingin Dihapus Gitu Contohnya Biar Ada Confirmasi Aja Sebenernya Pop Up Biar Cepet Aja Pake OnClick Pake Javascript Lebih Baik Return Confirm Nah Gitu Masih ada kesalahan Itu Di Function Hapus Kondisi Kondisi Dulu Situ Kondisi Logik Belum Logik Dollar And Score Get Duh Alhamdulillah Saya udah Buka Puasa Kita Lanjutkan Lagi Seperti Biasa If Iset Dollar Underscore Gate Kita Buat Ngecek Dulu Ya Dollar Underscore Gate Up To Hapus Kita Cek Dulu Ada URL Ada Ini Hapus Itu Kita Cek Lagi Function Hapus Nah Itu Mengirim Underscore Gate Hapus Harusnya Lebih Besar Dari Itu Lebih Kecil Dari Soal Logik Lagi Nah Kalian Kop Pas Lagi Kita Kopi Pas Biar Cepet Mantap Alert Data Berhasil Dihapus Kontrol D Kata Yang Sama Nah Itu Dokumen Dot Location Dan Href Sama Dengan Index Teri HP Jadi Kita Lentang Lagi Ke Index HP Biar Nggak Error Aja Kayak Refresh Sekitulah Waduh Belum Disave Itu Ada Yang Di Hapus Kurang Kurang Kelebihan Hapus Nah Sip Tadi Salah Logik Jadi Pesannya Data Degagal Di Hapus Tuh Kan Blender Itu Udah Hapus Masalah Kondisi Biasa Saya Masih Penasaran Itu Disitu Kita Cek Lagi Nah Ketemu Juga Lebih Besar Dari Agak Ngesel Google Google Translate Nah Kali Ini Kita Function Hub Sepertinya Ubah 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 Titik PHP Kita Bikin Halman Baru jadi tadi pakai modal bersih punya tambah itu bisa pakai kayak gitu eh kurang bisa harus pakai Ajax jadi kita pakai ini aja deh ke halaman lain ubah datanya buat halaman ubah khusus kalau pakai yang pakai form modal itu artinya agak ribet sisanya lagi belum terlalu bisa aja tuh kasih kelasnya jangan lupa ya bedes oke bedes bedes apa nih primary Oh primary biar warnanya biru punyanya booster itu lumayan bagus namanya nah gitu belum dibikin sambil ngirim data ya tuh ubah sama dengan nama ID nya ya kita copy aja tuh yang pk-tmlnya biar nggak ngareng-ngareng Oh ya kasih ini headingnya dulu ya satu data siswa jangan lupa kasih kelasnya bootstrap biar ketengah Oh masih kumpet pinggir itu kasih kelasnya bootstrap dulu namanya techcenter kelas techcenter punya nyabu sering ingat tuh oke 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 sip nah itu agak ngeselin tambah tambah datanya gitu jadinya nah kita kopas aja tadi ini nah itu kopas gitu tuh sampai H1 kita kopas lagi tinggi yang javascriptnya tuh kubah data siswa yang kopas aja ya tadi yang tambahnya itu yang modal-modal gitu kopasnya biar cepat kopas dulu kopas Oh buat form dulu ya metodenya pos pilih yang kelihatan di URL-nya kita bikin struktur tuh ya kopas dulu kita lihat hasilnya gimana waduh-waduh penuh gitu lupa kasih roh sama kolomnya ya dipostrap bikin kelas row atau di-cut dulu ya di-cut di-cut segitu bikin roll tab langsung tab all md6 ini md5 kayaknya nah kita tengahin dulu nih kurang enak video ini kita bikin tampilan nggak usah terlalu bagus-bagus ya karena kita pengen mengetahui cara ada krutnya aja kalian bisa perbagusnya sesuai keinginan kalian nge-justify content center biar ketengah tuh kelasnya booster tinggal harusnya tuh alamat tuh enaknya pakai text area ya udah terlanjur lah nah itu sambil ngirim tuh ya tombol Jugah Umbah 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 Oh itu diapus dulu ya modal bodi yang tadi modal for modal kita pas dulu ya div ini tuh satu Hai Hai hehehe 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 nanti punya submit jangan lupa kasih kelasnya ya jangan lupa kasih btn btn primary jadi warnanya biru oke cakep datu warnanya ubah data waduh-waduh harus kesitu tuh ya jangan lupa kasih kelasnya lagi eh kita pindahin putain pindahin yang di dalam Rowny situ kolomnya dulu Nah mantap kasih lagi tombol buat kembalinya lagi buat ngebacknya baiknya href ma tekna indeks.php jenpa kasih kelasnya kembali itu ya btn-btn secondary jadi warnanya itu abu-abu ya abu gitu lah keren dah waduh terlalu nempel dan lupa kasih marginnya margin live ml-5 margin live punya bootstrap inget saya kurang bagus juga sih ngasih tombol tombol kembalinya tuh kalian bisa modifikasi kita buka tag php dulu tab nah gitu kita nge-require ke model model.php jadi mekanisme ubah kita tampilkan dulu datanya baru kita ubah gitu loh jadi kayak dua kali gitu dollar underscore gate kita cek dulu dollar underscore gate nya ubah nah ya tuh di cek dulu ya ubahnya kita ntar bikin function ubah oh iya kita bikin function dulu udah main ngecek ngecek aja di model kita bikin function ntar jalkan function query buat nampilin ya select tentang from nama tabelnya apa kasih where ya buat jadi biar satu aja biar lebih spesifiknya ya where id sama dengan yang to the large underscore gate ya yang itu tuh yang di url tersebut jangan lupa kita filter dulu ya dollar id sama dengan function filter filter dollar underscore gate id eh id ubah kita cek dulu fardam dulu dollar ubahnya apakah kepanggil tampilannya yang satu day itu memberhentikan program yang dibawahnya itu day nah itu udah ntar kita siap tampilkan di form input tersebut nah itu ada indeks jadi kayak array dual dimensi jadi kayak array dual dimensi agak unik juga ya array dual dimensi kita kasih indeks 0 dulu tuh ya disini biar mempersingkatnya di tanggal nah jadi ntar kita siap tampilkan nah itu ya nolnya itu udah hilang tuh kita tampilkan di form inputan menggunakan attribute value kita kasih value aja lu nah itu ya value di inputnya kita buka tab php phpp tab aduh dollar ubah area susitif nah maki else tuh kita lempar ya kita pindahin alaman jadi indeks titik php location titik 2 indeks titik php biar nggak sembarangan aja user intinya mah kalau dia nggak ada dollar ubahnya tuh nah kita hapus nih apakah ketendang oh ada yang error dollar ID nya tuh ya maksudnya di database nya itu nggak ada 6.000 itu ntar kita kue kita kondisi lagi tuh sama dengan query select mencari mencari ya di dari nama tabelnya apa dari nama tabelnya apa itu itu sebagai salah tuh kondisi itu dollar jadi nggak kebaca jadi error oh nggak bisa variable ID kita pindahin dulu keatas biar kebaca aja tujuan dollar ID nah jadi kelempar ya kelempar juga 600 nggak ada udah tapi nggak ada 600 terus error juga makanya text juga kita siap kita siap tampilkan di value masing-masing PHP PHP langsung tepain tuh ya tujuan biar cepat saya ngasih namanya kurang bagus gitu itu sebenernya nggak bisa tuh nggak bisa pakai atribut value ya di selectnya nanti kita pakai jacquire kita atasin ya tapi saya disitu memaksakan diri pakai PHP kelas kelas kasih value lagi di selectnya seperti nggak bisa itu error mah nggak nggak bisa nggak mempan aja jenis 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 oh iya saya salah nama itu saya salah nama itu bukan dolar nama kita lihat di asa nya tadi dolar ubah T bodies kita klik dikontrol dia ya jadi biar keseleksi kata yang sama jenis underscore klami Hai Lito, semua enggak ada jurusan jurusan nah ada ada tidak tampil cuman itu yang drop down itu belum ada masih multimedia jenis kelaminnya sama kelasnya agak cukup nah ya kan saya cek di database-nya Oh yang pertama teknik komputer jaringan teknik komputer jaringan kelas 11 saya ubah no masih belum juga buka tag PHP lagi jangan pakai sama dengan tuh jangan lupa PHP nah baru bisa jadi nggak ada error tadi Evo yang tadi tuh dolar ubah jurusan ngetes dong itu jurusan ubah titik koma jangan lupa ya nah jurusannya tuh udah ya jurusannya udah oke jenis kelamin kita bener jenis kelamin nama kelasnya pakai jQuery mekanismenya sama gitu aja ntar kelasnya oh kita copy paste ya biar cepat nah udah tinggal kita ganti aja namanya kontrol D namanya jenis kelamin kita copy paste lagi ya kelas-kelas nah kelasnya udah bener nih kita akan siap ubah data yaitu value kita apus-apusin aja nggak guna udah nggak guna kita akan siap ubah data kita jurusannya kalau gitu ya aduh saya lupa nambahin lagi tuh broadcastingnya agak bingung disitu bingung lupa nambahin broadcastingnya oh overcasting tambahin Broadcasting pakai tag option Broadcasting nah kita kopas itu yang di form tambahnya itu belum di itu Broadcasting lupa bener-bener terima kasih ntar kita bikin function ubah Oh kita kasih name namanya ubah terbuat cek kondisinya ya if I set set dollar underscore post ubah ubah ibaratnya logikanya kalau tombol ubah di tekan gitu gitu nah kita bikin fungsi ntar dollar data sebenarnya dollar-discor post yang terkita ngirim datanya dollar ID dollar itu dollar ntar underscore gate biar nggak biar terhindar dari serangan-serangan alamat nah ya saya baru sadar harus difilter dulu nggak difilter juga nggak apa-apa nih buat mencegah lebih baik nah diurutkan tuh ntar bikin variable baru oh kita kita susun terlebih dahulu biar enak aja data kelas jurusan jenis kelamin lu kayaknya iya jenis kelamin ntar dollar data itu sebenernya dollar underscore post buat ngirim aja iya jenis ujian dollar itu dollar underscore gate eh bukan dollar ID ini dollar ubah iya dollar underscore gate nah jurusan tuh sama filter juga ini terbaik juga orang masalah sih biar ngurut aja Oh namanya sih diubah dulu kayaknya nih dollar get aja biar pantes aja gitu ctrl-d ctrl-d dollar pos jurusan males ngetik lagi males ngetik malah tambah ribut aja jurusan eh kok dollar get sih nah dollar ID eh dollar ini ubah sini filter dulu di filter ya dollar query sama dengan nah kita panggil database dulu dollar database seperti biasa update nama tabelnya was kita set satu-satu saya agak ragu ya sitok data siswa set harusnya nggak pakai kurung buka kurung tutup langsung aja set nama sama dengan dollar nama alamat sama dengan dollar eh kebanyakan taipo disini saya tipu tipu terima kasih terima kasih saya memastikan nih fungsin ubahnya kita ubah dulu selamat menikmati selamat menikmati bingung dia bingung agak bingung pastikan sintak SQL ubat nah ya tuh ada tuh data set nah ya wear pake wear pake kutipnya jangan lupa biar menandakan itu string kutip satu kita set satu persatu kelas sama dengan dolar kelas jenis kelamin sama dengan dolar jenis kelamin bar wear nya id sama dengan dolar id jenis kelamin oke altz ya biar tulisannya yang gak ngumpet gitu nah yaitu tuh gak enak buat ini nah altz word nah kita wear yang mana yang mau diubahkan gitu nanti kok ubah semuanya kok gak pake wear sama dengan dolar id nah langsung kita connect meskipun score query database nya baru query nya nah kita return dah meskipun score affected on score row dari database ya gitu sih mekanisme nya sama banyak yang sama cara ngeceknya ngeceknya terlalu beda jauh banyak insert fungsin ubat kaku dolar ngecek pos parameter kedua dolar ngecek bergi id nya tuh ya id nya nah lebih besar dari 0 karena 1 lebih besar dari 0 ngomong kopas ini kopas di indeksnya kita kopas paste diubah berhasil diubah ngomong kopas lagi tuh else-nya data gagal diubah nah saya ngecek dulu apakah bisa diubah kelasnya diubah nah bukan dollar ID tuh harusnya ubah banyakan ID ini parameter yang diget itu ya ubah bismillah Oh bisa nah udah bisa ubahnya enak nih nah habis ubah abis ini kita fungsi cari ya masa ijangasanya hari sih kita cari data input group untuk guru ntar kita cari data ya untuk viewnya viewnya itu cari data sama detailnya halaman detail mekanisme cari ntar ngebeda jauh main insert nambahin sama tampilan video biasa ntar kita cuman timpah aja tujuannya gitu aja sih sama detail detail itu mekanisme sama yang keubah tadi cuman kasih cuman bedain aja namanya detail apa gitu kali kita cari dulu buat cari datanya cari 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 yang buat pas nah tuh ada yang pas tuh tinggal kita ubah dikit-dikit aja ya nah langsung kalian copy pas aja tuh yang keduanya tuh nah segitu tuh kira-kira pas kita ntar tinggal ubah dikit-dikit aja ya biar cepat di bawah tombol tambah data itu ya kita lihat gimana sih waduh panjang kita batasin kayak seperti biasa pakai kelas raw Oh iya maketek form dulu ya karena ini bagian dari form cari dia metodenya pos maketek form juga bisa semuanya pakai raw mako call md-6-5 terjadi diubah ini terlalu kecil ini segera itu pas dan lupa kasih margin-nya margin-left dikamiernya 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 kita bisa makan ya margin itu kurang fokus Oh Arya nya tuh apa sih Nah di form control itu kasih ML-5 nah warnanya kita ubah tuh cari dan cari primary primary tibanya submit ingat tipe submit jangan lupa kasih namenya di pada inputan harusnya kasih required ya jadi pas dia mau nyari pas mencet tombol cari tuh harus ada isinya masih nggak ada isinya bercanda tapi disini saya kagak makin lupa banget lupa ya kalau mau validasi HP bisa sih bisa nah itu tuh kita tipa itu datang diskorsiswa kita kondisinya langsung cari tuh namenya cari dolar and set iset dolar and score post cari nah itu kita timpa tuh dolar siswanya bingung saya bingung dikit nah ya dolar data siswa kita timpa tuh timpa query dalam function query cuman querynya agak beda dikit kasi where dolar kita pake keyword like ya keyword like select bintang from woi dolar keyword kata kuncinya kata kunci pada input di filter dulu ya jangan lupa dolar and score post cari eq kata kunci cari cari tombol tadi ngapa dikaku sih oh di cek dulu nih ya memastikan dulu terlebih dahulu dolar kata kunci tersebut kita die berarti program ngecek ngecek dulu oke udah ketangkep kata kunci kata kunci data diskusi agak-agak lupa saya lupanya function query jalan select bintang from nama tabelnya apa data diskusi pesis oke pake wear jangan lupa pair spesifik wear nama light itu biar jadi kalau masalah sama dengan itu harus sama persis jadi dollar kata kunci kasih persen ya kalau di lain mau satu atau dua bebas dengan dua oke or like atau alamat alamat or like jurusan jenis kelamin gitu bisa kalian copy paste lagi or like atau kita lecek data Oh kelas sama dengan or ya pakai lagi kita paste lagi jenis kelamin kelamin pasti lagi tuh yang yang kata kunci tersawun nah jurusan tuh ya jurusan terakhir jurusan nah langsung query aja ya query my skilly underscore query Ups Ups lupa di save Ctrl S dulu itu belum di save bang rasanya dengan error lupa di save bang nah udah tuh jadi bisa nyari itu ya apa namanya jenis kelamin bisa jurusan bisa kelas bisa walaupun disitu tampilan nama-nama lama nanti terkasih nah kita kurang kasih tombol lagi ya detail sama detailnya cari perempuan oh rupanya bisa nyari perempuan kita lihat nah bener tuh perempuan nah placeholder nya tuh kita ganti dulu ya jangan lupa nah pasai nama-nama ini bahasain perangkat lunak kita cek dulu kita cek udah placeholder nya jangan lupa diubah nah cari berdasarkan nama alamat kelas jurusan jurusan kelas jurusan jenis kelamin alamat oh agak lupa saya ruai disitu kita jurusan nah auto complete off jadi itu kalau misalnya dia mencari berdasarkan nama jadi jadi harusnya kotak saran itu jadi nggak ada loh gitu mencari alamat alamatnya sekian jadi nggak muncul lagi disitunya biar nggak muncul lagi di bawah auto fokus jadi langsung gitulah langsung siap mencari langsung siap mencari człowiek nah lupa tuh hkutip duanya masih kurang litri kurang atlet ini batch batch info-info warnanya keren tuh hijau detail nah ya gitu belum dibikin udah klik-klik kita buat file baru namanya detail.php kita kopas aja yang tadi seperti biasa sampai H1 nah yaitu pipas lagi margin top 1 detail data siswa nah hidernya tuh detailnya-detailnya yang di atas kita require jangan lupa jangan lupa kopipas kayak tadi buka tag php yang tadi ubah itu ya konsepnya sama ambil indeks kentol tuh detail sekarang bukan ubah dollar detail detail kita cari dulu yang pas dibuster kami oh ya kartu 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 ini kartu kita bikin kartu kartu ya kan nah itu cocok tuh nyari-nyari yang cowoknya nah ya tulis kita copy paste copy copy jangan lupa nah paste tuh nah aduh kurang bagus ini kita ketengahin aja dia tanya seperti biasa itu di cut ya bikin kol sama row row sama kol maksudnya bikin barisan kolnya md5 ya kan eh nggak mau ke tengah nih ngasih selin nih justify content center kasih kelas lagi nih oke mau pake tag b biar hitam warnanya bol tebal tebal nah buka tag php lagi seperti biasa detail 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 apa nama nama kita cek nah bener ya tuh detail detail konsepnya sama aja sama aja nah kalian ubah lagi tuh tag b lagi alamat nah iya kelas tuh lupa buka tag php lagi copy paste nya lagi kita kopas nanti kita alamat habis alamat kita tag b lagi nah iya kelas tuh lupa nah dia lupa sayangnya kelas-kelas jangka kelasnya tutup bil kok pas lagi ya kita ubah kelas jenis kelamin dari waduh waduh kok kok labs gitu nah iya tuh widthnya tuh ngeselin tuh nah jadi 6 tuh bener pas banget jenis kelamin jurusan kita kopas lagi jenis kelamin jenis kelamin jurusan jurusan kurusan jurusan jurusan Nah pas waktu kita tengok tengah-tengah Kita atur dikit-dikit Justify content center Flexbox Waduh gak mau tengah ini Salah gak sih close apa gimana ini Oke Justify content center gak bisa Harusnya MX-auto Jadi marginnya auto aja Kalau mau di tengahin disini saya kagak tengahin Kembali ya kan keep seperti biasa Masih kelasnya BTN secondary Sekundari Kembali Waduh kurang kasih mati Ada kepencet Kebiasaan banget Margin life minus 5 Nah ada postul Nah ya Main-main dulu Dicek dulu Nah pas Nah tombol tambahnya Ini tombol tambahnya agak gak Tambah datanya sebenernya bisa Cuma di tampilannya itu belum ya Oke tambah Belum tampil Ada testnya Lalu 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 Nyalah lalu Masa linda Tombolnya Ada Tadi gak ada Maksudnya cari Berarti tambahin lagi sekali doang udah begini dokumen.location.href index.php ini supaya nge-refresh aja sih tujuannya pas nambah data itu nge-refresh jadi ketampil tuh balon bawah kalau mau tampilnya di atas bisa querynya cuma diubah lagi kok ini ada disini tambah pas tambah nah udah selesai dah oke terima kasih yang sudah menonton untuk mau download source code-nya ada di link deskripsi di video ini terima kasih yang sudah menonton sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye